Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiraqma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apa penjuah Serta diberikan kelimpah rezeki Dan kesehatan lahir batin Kali ini Di video kali ini Saya akan menjawab Salah satu Subscriber Saya Yang bertanya mengenai Obat purosemid Sebentar ya Saya lihat dulu Pertanyaannya Ini datangnya dari Channel yang bernama Tamu tak diundang Tamu tak diundang Bertanya di salah satu video saya Yang berjudul Cara penggunaan obat purosemid Yang baik dan benar Yaitu Pertanyaannya begini Saya minum resep Dari dokter Juga purosemid Karena ada Kelebihan cairan kaki Betis Bengkak-bengkak Jadi harus dikeluarkan Melalui air seni Mau tanya juga Bedanya dengan obat Lasik Tablet Apa ya Bu dokter Samakah Kinerjanya Atau berbeda Ada yang bilang Lasik Lebih baik Dari purosemid Tapi menimbulkan Efek samping Benarkah Mohon dijawab Oke Sebelum lanjut Nonton video ini Dan saya menjawab Pertanyaan dari Tamu tak diundang Semoga saja Channelnya tamu tak diundang ini Menontonnya Ini jawaban Dari saya Sebelum lanjut Nonton Saya mohon dukungannya Untuk like Comment Subscribe Share ke media sosial Teman punya Demi berkembangkan channel ini Dan jangan lupa Tipin lonceng notifikasinya Agar video yang saya Upload Teman-teman update Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Cikiden Plasik Merupakan obat Yang mengandung Purosemid Sedangkan Purosemid Adalah obat Golongan dioretik Yang dapat Mencegah Tubuh Dari Merak Terlalu banyak Garam Jadi Kedua Macam obat Tersebut Tidak ada Perbedaan Fungsinya Karena Mengandung Obat Yang sama Hanya saja Ada Yang jenis Obat generik Ada Yang patent Namun Ini Tidak Mempengaruhi Kerja Obatnya Dan perlu Diperhatikan Juga Dosis Sediaannya Terus Purosemid ini Merupakan Obat Yang digunakan Untuk Membuang Cairan Perlebihan Di dalam Tubuh Cairan Perlebihan Yang menumpuk Di dalam Tubuh Dapat Menyebabkan Selesa Napas Lelah Kaki Dan Pergelangan Pergelangan Kaki Membengkak Jadi Kondisi Ini Juga Dikenal Dengan Sebutan Edema Atau Edem Dan Bisa Disebabkan Oleh Penyakit Dagar Jantung Penyakit Hati Dan Penyakit Genja Purosemid Juga Digunakan Untuk Tekanan Darah Tinggi Saat Obat Diuretik Lainan Tidak Bisa Mengatasinya Lagi Dan Obat Ini Juga Bisa Digunakan Sendiri Atau Dikombinasikan Dengan Obat Diuretik Lainan Jadi Indikasi Obat Prosemid Adalah Edem Karena Gangguan Jantung Edem Karena Gangguan Hati Edem Karena Gangguan Ginja Edem Karena Luka Bakar Dan Hipertensi Hingga Sedang Tentunya Obat Ini Memiliki Epek Epek Samping Seperti Yang Ditanyakan Oleh Channel Tamu Tak Diundang Yaitu Adakah Dari Prosemid Ini Yang Menimbulkan Epek Samping Benarkah Mohon Dijawab Sebetulnya Obat Tentunya Mempunyai Epek Samping Sama Seperti Obat Obat Yang Lain Tapi Tidak Semua Si Pasien Akan Mengalami Epek Samping Yang Sama Misalnya Seperti Prosemid Ada Pasien Yang Lain Mengalami Epek Samping Sakit Perut Sedangkan Yang Satunya Lagi Tidak Mengalami Demikian Hanya Mengalami Mual Atau Muntah Tentunya Beda-beda Jadi Secara Umum Epek Samping Obat Itu Seperti Prosemid Yaitu Memiliki Epek Samping Yaitu Mulut Terasa Kering Sensitif Terhadap Cahaya Matahari Pusing Serta Sakit Kepala Sakit Perut Dan Penglihatan Buram Terus Epek Samping Yaitu Merasa Lelah Itu Saja Jawaban Saya Untuk Channel Tamu Tadi Undang Semoga Jawaban Saya Ini Terbantu Dan Jika Ada Teman-teman Yang ingin Tanya Boleh Comment Di bawah Atau Lagi Mengkonsumsi Obat Apa Boleh Juga Comment Di bawah Atau Pernah Juga Teman-teman Mengkonsumsi Obat Ini Boleh Cerita Di komen Agar Teman-teman Yang Lain Menambah Info Mengenai Obat Ini Juga Terima Kasih Atas Perhatiannya Tetap Jaga Kesehatan Bagi Yang Sakit Saya Dongakan Lekas Sembuh Thank you For Watching Wassalam Terima Terima Dima T